Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tiga yang sudah dipelajari. Seluruhnya kan empat. Ada namanya badal... Kuli, minal kuli. Ada badal... Minal kuli. Ya, bak di minal kuli. Ada badal istimal. Kemudian nanti ada badal bayan. Nah, gitu ya. Sekarang kita sudah memasuki, menyambung tentang badal istimal ini. Seperti ini contohnya. Telah memberi manfaat terhadap aku, guru itu, ilmunya. Ilmuhu ini menjadi badal istimal. Jadi, mengganti yang terkandung di dalam guru itu. Apa yang dikandung guru itu? Ilmu. Jadi, baris atau ikrab dari ilmu ini, bagaimana ikrab yang dimudal minhu atau yang dibadalinya. Kemudian, ini lagi, Dan aku cinta, aku suka terhadap si Khalid. Yang sukanya, gantinya diganti menjadi suja'atahu. Keberaniannya. Kemudian yang ketiga, Aku kagum dengan Ali. Yang aku kagumi dengan Ali itu, Akhlaknya itu, Maka khuluki. Kenapa khuluki barisnya? Karena ini Ali. Ini kenapa suja'atah? Karena Khalidah. Ini kenapa ilmu? Karena ma'alimu. Jadi, ini sifat, ini na'at ini. Sekalian, ini na'at. Ini man'utnya. Man'utnya itu terdiri, Mudab dan Mudab ilaih. Kemudian, fungsinya sebagai badal istimal pula. Terhadap Ali. Jadi, banyak mengurekan itu. A'jab tu fi'il fa'il. Fa'ilnya adalah ana atau tu. Hu'nya ini balik kepada Ali. Al-Karimi sifat dengan huluki. Itu namanya mengikrab. Jadi, ini kita akhiri waktu kemarin. Karena waktu habis. Sekarang, ini pelajarannya. Coba dikasih tanda tanya. Summa. 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 Amu. Imu. Huh? Summa. Ummu. Ummu, ya. Ya, ummu ini pakai tasdid. Ya, ini pakai tasdid. Summa. Ummu. Karena ada di dalam Al-Quran itu. Summum. Bukmun. Umyun. Umyun. Pemun yang tadi itu pakai bisu buta. Pakak bisu buta. Ini fi'il madinya. Jadi, summa ummu. Eh, summa ummu. Kemudian, mereka itu buta. Kan PBB. PBB, Ustadz Buah, kesingkatan supaya murah mengingat. Pakak bisu buta. Jadi, summun. Ah, ini. Kalau summun, pakak sudah itu. Summun. Ya. Summun. Ukmun. Summun. Umyun. Apalagi, summun bukmun. Ah, bukmun itu bisu. Baru Umyun itu yang buta. Jadi, di sini buta dengan bisu. Dengan peka. Dengan peka. Jadi, kemudian peka mereka. Kemudian bisu mereka. Dan peka mereka. Kan begitu. Fa'ilnya hum sini. Sini fa'ilnya hum juga. Terus, kasirun minhum. Karena di sini fa'ilnya adalah marpu. Ini pun fa'ilnya marpu. Cuma ada atap maktub. Maka kasirun pun mengikut ini sama marpu. Jadi, apa fungsi kasirun? Menjadi. Kasirun sebagai. Ma'f'ul. Muf. Khabar. Khabar. Tapi badal. Badal. Cuma, karena Ustaz buat sini pertanda tanya. Ini badal apa ini? Gitu caranya. Badal istimalkah? Badal. Atau badal. Gholat. Atau badal. Bagdi. Mingkulli. Bagdi. Ini kan banyak. Kalau di sini kan. Kemudian mereka. kemudian buta mereka dan peka mereka. Jadi peka buta. Itu sumun kemudian atau kalau sumun umum yum fahum layar jiun itu, kata benda ini enggak kata kerja ini. Jadi asalnya kan ammaya ini pun sammaya jadi kalau dalam Al-Quran kan disebutkan sumun ini dia bendanya sumun, sudah itu bukmun bukmun enggak ada di sini jadi ini fi'il fa'il fi'il fa'il kan gitu ini sebagai badal kan mengganti itu kebanyakan itu banyak sekali dari mereka jadi yang peka, yang bisu itu banyak sekali dari mereka ini cuma ragu, apakah badal istimal ini atau badal bakdu mingkulin atau badal kulin-kulin jadi itu maka ada buatan datanya kalau dipikir-pikirkan badal apa itu kasirun itu banyak kan kasirun itu banyak kan inilah bakbi terjutlah sebagian bagian disini ada dibuat itu makaditan lay apa tadi disebut disitu kasirun ya kasirun adalah badal dari waw pada pada ummu ini kan ada ummu tadi ada waw ini artinya kan sama hum juga ini fa'ilnya ini juga fa'ilnya sini hum katanya disini badal minal waw fi'ummu waw waw badulu bakdu mingkulin itu dia itu badalnya bakdi mingkuli kan jawabannya badal bakdi mingkuli jadi kebanyakan itu ini pun banyak jadi mungkin banyaknya itu sebahagian dari mereka kalau jumlahnya banyak jadi ini bukan badal istimal badal sebahagian dari yang banyak itu kasirun itu jadinya jadi kalau di sumah huruf atap ini kan diatapkan terakhir ini kalau ini karena terbalik kalau di Al-Quran kan sumun dulu ini dulu baru bukmun sudah itu baru umyun yang terakhir jadi peka isu buta jadi ini kemudian buta mereka dan peka mereka kebanyakan dari mereka kebanyakan itu sangat banyak ini sangat ya sangat banyak dari mereka berarti badalnya badal bak di minal kul tadi buat pertanyaan sini jangan terbawa nanti badal istimal kalau istimal itu yang terkandung yang terkandung dari diri ini dari diri guru dari diri si Khalid dari diri si guru kalau ini banyak ini gak terkandung dari diri mereka cuma yang adalah sebagian dari jumlah mereka coba ini lagi yes yes alu naka anil anish anish shahril shahril harami harami yes alu naka anish shahril harami terus dibuat disini kitalin nah ini kitalin ini adalah Al-Quran ini ayat ini kitalin di surat Al-Baqarah itu lin tidak bisa dibuat kalau dibuat baris 2 belum tahu kita yang mana baris 2 sudah disari-sari belum bertemu yes alu naka anish shahril harami kalau diuraikan coba diuraikan ini dulu yes alu na sampai alu na ini bentuk apa yes alu naka ilmu dari hari mana fa'ilnya disini yes aluna nahnu itu yes aluna hum hum kalau nahnu nasalu maunya hum lalu ka disini jadi apa gunanya ka jambir bentuk bentuknya bentuk jambir fungsi sebagai maf'ul maf'ul an huruf apa an huruf huruf jar huruf jar yang dijarakan sampai mana syahri syahri kemudian harami kok pakai baris bawah pula dia yang menerangkan menerangkan sifati sifat dari syahri kalau yang menerangkan itu ini gak pakai liplam dia jadi kalau diartikan bertanya mereka ini orang yang dikelilingi nabi muhammad mungkin dahulu muhammad yang mereka tanyakan ini syahril haram tentang bulan yang dilarang jadi bulan yang haram untuk berperang jadi disini ada kitalin 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 fihi kitalin fihi kenapa dibaca kitalin harami harami ya karena menuruti irat dari syahril harami ini kan gak bisa dipisahkan jadi karena ini dijarkan syahril harami berarti dia ini badal badal apa ini namanya artinya apa kital kitalin kital berperang berperang padanya bulan jadi bertanya mereka kepada angkuh muhammad tentang bulan yang haram maka bulan yang haram maksudnya haram berperang padanya bulan berperang ini dia menjadi badal ini badal dari syahril haram bulan yang dilarang berarti bulan yang dilarang bakdilah bakd bakdimin kulli bulan itu kan banyak kalau salah satu bulan kalau dia syahril haram berarti sini coba dengarkan itu agak mulai kitalin badlu dia menjadi kitalin itu menjadi badlu minas syahril haram minas syahril haram huah huah badul istimal oh bulan yang berperang iya kan berperang maksudnya kitalin ini yang terkandung di dalamnya untuk berperang jadi itu yang mereka tanyakan sungguh pun mereka bertanya tentang bulan yang haram tapi yang dikandung bulan haram itu adalah berperang tidak boleh jadi ini badal apa tadi badal istimal kalau ini badal badal bakdi min kulih jadi nampaknya agak apa namanya sudah banyak kita mengetahui perbendaran kata terus ini lagi walillahi walillahi al-nazid ini bisa dibaca itu pun berbeda-beda itu membacanya itu makanya makin tinggi pengatuhan kebawah makin tidak berilmu kita jadi di sini diterangkan begitu hijjul baiti ini kan ini kan ada ini hijjul ini hijjul sebenarnya tulisannya hijjul baiti ini mudah pun ilainya hijjul baiti dibaca oleh kiraat ahli imam kiraat itu dengan kiraat yang tujuh ada yang membaca nanti khasrah ada yang membaca dengan pataha ada yang membaca khasraha jadi ada yang membaca nanti ini ada yang membaca di sini sebenarnya dibaca pada kiraat yang tujuh itu dengan pataha dan kasrah jadi ada yang membaca hijjul bait ada ada yang membaca kasrah hijjil bait berkata baidawi membaca hamzah ini dia kiraat hamzah kisai asim dalam riwayat hafas dibacanya dibacanya hijjil hijjul ini tetap juh membaca hayn ada yang membaca patah ada yang membaca hijjul bait ada yang membaca hijjul bait dalam Al-Quran kita temui hijjul berarti dia mengikut kiraat daripada hamzah kisai asim dalam riwayat hafas dibaca dengan kasrah yaitu mengikuti bahasa orang Arab nejat Arab itu kan beda-beda di nejat jadi dibacanya hijjul bait manis tatu'a ilahi sabila manis tatu'a ilahi sambungannya jadi bagi Allah utang bagi manusia sudah ditunggu Allah utang bagi manusia atau ketugas manusia menghajikan bait Allah bagi orang yang sanggup kepadanya usaha atau jalan sekarang yang pertanyaannya maka yang mana jadinya jadi disini ada disembunyikan takdirnya manis tatu'a ada yang terkandung disini manis tatu'a ilahi sabila orang yang sanggup yang mampu yang mampu sanggup atau mampu kepadanya bait haji itu untuk mencari jalan Allah menugaskan mewajibkan manusia baik menghajikan baik tapi ada di belakang jumlah kalimat manis tatu'a ilahi sabila maka manis tatu'a ilahi sabila ini terkandung di dalamnya man kan ada man ini kan ada man ini man ini man ini ini kan keterangannya walillahi alannas hijjul bayti ada yang baca nanti walillahi alannas hijjul bayti tapi yang banyak membaca hijjul bayti maka man ini sampai ke belakang ini dinamakan dia badal jadi man adalah badal man itu adalah badal dari minannas kan ini minannas ini kan berarti disini kan alannas jadi badal dari alannas ini jadi cuma dia disembunyikan menjadi badal dari minannas kan disini diwajibkan Allah atas manusia manusia itu kan banyak sudah itu ditekankan apakah seluruh manusia wajib melaksanakan ibadah haji maka diambillah badalnya penggantinya orang yang sanggup dianya orang kepadanya hijjul baik tadi ada cara atau jalan badal betul itu badalnya jadi badalnya adalah disebutkan disini wahuwa badlu baddi minkulli badal dari itu jadi man ini mengambil sebahagian dari anas kalau kital ini terkandung di dalam bulan haram kalau asirun ini adalah sebahagian pula dari yang buta yang pakak berarti tiga badal ini badal badal minkulli ini dua kalau ini badal istimal ini satu lagi kutilal ashabu kutilah ingat itu kenapa pakai kutilah 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 pasif bukan aktif maka ashabu jadi apa dia kalau begitu ashabu menjadi fa'il naib ya menjadi naib dia karena dia kutilah kecuali kalau katalah jadi kutilah ashabul uqdud uqdudi mudhafin ilaih dari ashabu jadi terlaknat lah dilaknat lah orang ashabul uqdud dalam Al-Quran itu ada ashabul farya ada ashabul kahpi ini ada ashabul uqdud ini kalau nggak salah di surat-surat pendek ini bertumbuh jadi kutilah ashabul uqdud terlaknat atau terkutuk orang yang mempunyai uqdud uqdud ini waktu itu mereka gali lubang kemudian uqdud ini artinya kayu jadi mempunyai kayu dibakar kayu jadi siapa yang lewat orang yang beriman waktu itu dimasukkan ke dalam lubang itu duduk orang perangkap maksudnya orang kan lewat supaya kayu menyala-nyala itu seperti unggun tapi dari lubang dari bawah terus disini disebutkan ashabul uqdud baru ada an-nari zatal wukudi an-nari zatal wukudi an-nari zatal wukudi zatal apa zatul pak zatah mungkin zatul ya an-nari zatul wukudi ya kan dia mau jadi badal nari ini yang badal narnya cuma ada keterangan an-nari ini kenapa dia berbaris bawah karena mengikuti ashabul uqdud uqdud kan kebawah barisnya jadi ashabul uqdud ini adalah orang yang duduk menyalakan api siapa yang lewat disitu dimasukkan orang itu jadi disini yang duduk duduk ashabul akhdad itu adalah disitu penggantinya nari zatul bisa dilihat nanti an-nari zatul wukudi wukudi ini kayu ini dia sebagai badal apa itu kalau begitu coba dilihat buku panduannya an-nar jadi yang disembunyikan ini ada maksudnya badal itu ada yang disembunyikan jadi yang disembunyikan dipanjangkannya di bumi digali lubang begini berarti dia an-nari badal dari ukhdud wahu badal istimal badal istimal rupanya dari penggalian lubang itu ada terkandung api itu makanya ini dia jadi an-nari zatil wukud berarti ini badal istimal jadi ini badal istimal berapa badal istimal jadinya an-nari badal istimal dari ashab lukhdud kalau manis tatu'ah adalah badal ba'di ming kuli kalau al-kital istimal istimal juga ini kalau kasir ini badal ba'di ming kuli jadi dua badal ming kuli manis tatu'ah kan badal ming kuli tadi ini 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 juga badal dari ming kuli bak de ming kuli kalau ini istimal ini istimal lagi itu dia jadi memang agak magui itu contoh yang mengenai badal badal apa ini badal bercampur sedikit dengan badal bak de ming kuli kalau enggak badal istimal sekarang baru masuk yang ketiga nanti badal mubayyin namanya jadi pelajaran kita ini ini nomor empatnya jadi pertama badal kuli min kuli badal badal badalul kuli min kuli kalau yang kedua badal 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 yang ketiga badal istimal kalau yang keempat ini dia badal badal mubayyin badal mubayyin ini nanti terbagi tiga pula maksudnya untuk menjelaskan pertama namanya ada badal ghalat badal ghalat ini salah ganti salah misalnya begini datang datang guru eh begitu sekali telah datang guru sudah itu berhenti oh murid rupanya gitu gitu bahas saya beli beli lontong terserah mau ngasihkan rupanya mulai lontong kan berarti mapul lontong ah satian itu namanya badal badal ghalat itu nanti akan dipelajari pertemuan sekali lagi jadi itulah badal panjang sebenarnya itu setiap pelajaran itu menarik kalau bertingkat ada tingkat elementary ini elementary kemudian ada intermediate kemudian ada advance kalau advance sudah halus nanti belajar sampai disini mari berdoa kepada Allah Allahumma Fakih Nafidin Wa'alim Al-Hikmah Subhan Allahumma Wa'biham Ika Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Ya Ustaz Assalamualaikum 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 Assalamualaikum